Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin له الحمد وله الفضل وله الثناء الحسن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولق والخاتم لما سبق نعشر الحق بالحق والهادي إلى شراطك المستقيم وَعَلَى آلِهِ وَصُحْبِهِ حَقَّ قَدْرِهِ مِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ أَمَّا بَعْدُونَ صَوْدَرَاً صَوْدَرَكُوا كَوْمُسْلِمِينَ دِمَنَا بَرَادَ Pada kajian Dhuha, kuliah Dhuha, kuliah pagi hari ini kita akan membaca kitab Al-Khilafiyyat Bain Al-Imamain Ash-Shafi'i wa Abi Hanifah wa As-Suhabi Kitab Al-Khilafiyat ini dikarang oleh Al-Imam Shaykhis Sunnah Al-Imam Al-Hafidh Abi Bakar Al-Bayhaqi kajian pagi ini adalah seputar menjawab pertanyaan di beberapa daerah ketika saya melakukan safari Ahlus Sunnah wal Jamaah tempoh hari banyak pertanyaan bagaimana hukumnya persentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahrum apakah membatalkan hudu itu yang kita bicarakan ini yang kita bicarakan Mas Al-Hatun Imam Al-Bayhaqi berkata وَمُلَا مَسَتُرْ رَجُلِي مَعَلْ مَرْأَتِيُّ جِبُلْ وُضُوَا persentuhan laki-laki dan perempuan itu mewajibkan hudu artinya membatalkan hudu وَقَالَ أَبُوا حَنِفَتَ Imam Abu Hanifah berkata لا يُجِبُ tidak mewajibkan hudu artinya laki-laki bersentuh dengan perempuan bukan mahrum tidak membatalkan hudu nah ini mengapa terjadi perbedaan begini وَدَلِلُنَا dalil kita مَثَبْ شَفِئِي Imam Shafi'i رَضِيَ اللَّهُ عَنْ قَالُ اللَّهِ عَزَّزْمُهُ adalah firman Allah mengapa persentuhan laki-laki dan perempuan membatalkan hudu pertama dalilnya adalah firman Allah أَوْلَا مَسْتُمُنِّسَا atau kalian laki-laki bersentuhan pada perempuan maka batallah hudu kalian kalian harus hudu nah disini وَلَّمْ سُبِلْيَاتِ وَغَيْرِهَا دَخِيلٌ فِيهِ bersentuh dengan tangan menyentuh dengan tangan atau dengan selain tangan laki-laki dan perempuan itu orang bersama orang persentuhannya macam-macam tangan bertemu tangan namanya berjabatan tangan atau bersalaman kalau muka bertemu muka namanya cipika-cipiki atau berjiuman itu sama-sama persentuhan nah disini kata Imam Al-Bayhaqi وَلَّمْ سُبِلْيَاتِ وَغَيْرِهَا دَخِيلٌ فِيهِ menyentuh dengan tangan dan selain tangan masuk dalam persentuhan di dalam ayat Al-Quran yang membatalkan hudu mengapa لِوُقُ إِسْمِهِ عَلَيْهِ karena nama persentuhan juga terjadi pada persentuhan dengan tangan mengapa begitu ini karena bersentuhan lama bersentuhan dengan tangan itu juga menjadi bahasa bahasa syara di dalam hadith-hadith sahih bidali lima akhbaran Al-Hakim Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Al-Hafidh dengan dalil hadith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim haddathana Abu Bakar Ahmad bin Ishaq Al-Fakih haddathana Muhammad bin Isa bin As-Sakan haddathana Sulaiman bin Harp haddathana Jarir bin Hazim adathana Al-Hakim bin Abbas sesungguhnya Ma'is dari Ibn Abbas sahabat bernama Ma'is datang kepada Nabi lalu beliau mengaku telah berzina lalu Rasulullah SAW bersabda barangkali kamu cuma berciuman atau kamu hanya menyentuh saja artinya bukan berhubungan badan maiz berkata tidak saya berbuat begini dan begini layak nih maiz tidak berbahasa kinayah tidak menggunakan bahasa kinayah atau bahasa sindiran tetapi berzina sungguhan fa'amah rabbi rajamihi maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk melakukan hukuman rajam bagi maiz nah ini bagaimana ternyata lamasah kata-kata lamasah digunakan oleh Rasulullah SAW dalam arti persentuhan selain berhubungan badan tapi persentuhan kulit biasa persentuhan kulit keluar persentuhan tangan persentuhan tangan dan sebagainya berarti kalau begitu ayat lamastumun nisa ini juga masuk dalam menyentuh perempuan dalam ayat tersebut adalah persentuhan kulit biasa seperti persentuhan tangan nah nabi SAW bersabda kepada maiz sama dengan tadi barangkali kamu tidak berzina tetapi kamu hanya berciuman atau bersentuhan artinya apa ini menolak terhadap klaim bahwa lamastumun nisa yang membatalkan wudhu itu persentuhan diartikan dengan berhubungan badan suami istri ditolak dengan hadis ini mengapa karena lamastah di dalam bahasa Rasulullah SAW itu diartikan dengan persentuhan biasa laki dan perempuan berarti ayat tersebut artinya juga persentuhan biasa kemudian di dalam hadis lain hadis riwayat imam hadis riwayat suhih ya hadis suhih juga beliau meriwayatkan sabdan beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda setiap anak cucu Adam pasti pasti akan tertimpa perbuatan zina anak Adam tapi zina ini bertingkat-tingkat mata berzinanya adalah pandangan laki-laki memandang perempuan dengan syahwat itu berarti matanya berzina dan sebaliknya waliyadu zinaha al-lamsuh tangan zinanya adalah menyentuh tangan laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahram itu tangan berzina lamsuh nah ternyata disini lamsuh digunakan persentuhan ini maksudnya bukan berhubungan badan sama dengan ayat Al-Quran tadi wa nahsutahwa watuhaddithu sedangkan nafsu atau hati biasanya menginginkan dan berbicara gimana kalau seandainya wa yusaddigu zalika awyukadzibuhu al-farju dan hal itu dibenarkan atau dilustahkan oleh kemaluan nah ini hadis tadi kemudian ada hadis lain yang mengisyaratkan ya bahwa lamsuh itu memang digunakan oleh para sohabat dalam arti bukan berhubungan badan tapi bersentuhan secara biasa wa akhbarana Abu Abdillah Al-Hafid akhbarana Abu Bakar bin Ishaq akhbarana Ubaidu bin Abdil Wahid akhbarana ibn Nabi Maryam haddathana ibn Abiz Zinad haddathani Hisham ibn Urwah Al-Abi Al-Aisyah radiyallahu anha Al-Aisyah radiyallahu anha berkata Al-Aisyah sedikit sekali hari tidak ada suatu hari kecuali Rasulullah mengelilingi kami istri-istrinya semuanya hampir tiap hari dilangi lalu Rasulullah berjumpa dengan istrinya maka menciumnya kemudian menyentuhnya madun selain berhubungan badan di bawah tidak sampai berhubungan badan maka apabila datang hari yang menjadi bagiannya perempuan itu maka Rasulullah tinggal menetap disitu nah ini artinya apa lamassah oleh sahabat Nga Isha radiyallahu anha digunakan dalam bahasa bersentuhan bukan berhubungan badan karenanya lamassumun nisa itu itu juga apa membawa arti memuat pada arti bersentuhan tanpa berhubungan badan dan membatalkan wudhu kemudian pengertian ini didukung didukung oleh ashar dari sahabat Bahwa mereka menjadikan berciuman dan menyentuh perempuan dengan tangan Termasuk persentuhan yang disebutkan di dalam Al-Quran Yang mewajibkan atau membatalkan wudhu Ini sohabat khulafan rasyidin Minha diantaranya Amma hadith Umar bin Khattab radiyallahu an Adapun hadith Umar bin Khattab radiyallahu an Fa akhbaranahu Muhammad bin Abdillah al-Hafidh Akhbaran Ismail ibn Muhammad ibn Fadal bin Muhammad Haddathana Jaddi, haddathana Ibrahim bin Hamzah Haddathana Abdul Aziz bin Muhammad An Muhammad bin Abdillah an Az-Zuhri An Salim, an Ibn Umar, an Umar abn al-Khattab radiyallahu an Umar bin Khattab radiyallahu an berkata Innal Qubla minal Lamsi Sesungguhnya berciuman termasuk Lamsi yang ada di dalam Al-Quran Fa ta wadda'u minha Kalian harus berwudu kalau berciuman dengan istri Demikian pula diriwayatkan oleh banyak ulama' dari Ad-Darawardi Dari Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi Sedangkan Muhammad bin Abdullah dalam sanat tersebut adalah Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Osman bin Affan Wa amma hadith Abdullah bin Umar radiyallahu an Ada pun hadith dari Abdullah bin Umar Mewkuf ya dari sahabat Fa akhbaranahu al-Qadhi Abu Bakar Ahmad bin Al-Hasan al-Hiyari Haddathana Abdul Abbas Muhammad bin Ya'fub Akhbaranar Rabi, akhbaranar Syafi, akhbaranar Malik An Ibn Shihab, an Salim, an Abi Ayahnya Salim Abdullah bin Umar berkata Qublatul rajuli imra'atahu wajassuha biyadihi minal mulamasa Ciuman seorang suami kepada istrinya Dan menyentuh istri dengan tangan Termasuk mulamasa Persentuhan yang ada di dalam Al-Quran Maka barang siapa yang mencium istrinya Atau menyentuh dengan tangannya Dia harus berbudu Kata Abdullah bin Umar Demikianlah diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muatta Dan seseorang tidak ada yang meragukan kesuaihan ashar ini Mengapa hadith ini? Mengapa? Ini riwayatnya dari Imam Malik Imam Shafi'i dari Imam Malik Imam Malik dari Ibn Shihab Az-Zuhri Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar Dari ayahnya Abdullah bin Umar Hadithu bin Mas'ud Hadithu bin Mas'ud Radiyallahu anh Ada pun hadithu bin Mas'ud Akhbaranahu Muhammad bin Abdullah al-Hafid Akhbaranahu Mubakar bin Baluya Haddathana Muhammad bin Shazan al-Jauhari Haddathana Mu'alla bin Mansur Haddathana Hushaym Anil A'mash An Ibrahim An Abi Umaydah An Abdullah Abdullah bin Mas'ud berkata Al-Qubalatu minal lamsi Wa fiyya al-wudhu Wallam suduna al-jima' Berciuman itu termasuk bersentuhan Yang membatalkan wudhu Dan di dalamnya ada wudhu Dan lamso itu di bawahnya jima' Tidak sampai jima' Kalau jima' bukan hanya wudhu Tapi juga mandi Demikianlah As'ar ini diriwayatkan oleh Sekolah ulama dari Al-Thawri Yaitu Al-Thawri, Shubah Dan lain-lain dari Al-A'mash Warawahu Abu Bakar bin Ayyash Anil A'mash An Amr bin Murrah An Abi Ubaidah Wa fihi risal Dari Abi Ubaidah Abu Ubaidah Lam yasna' min Abih Karena Abu Ubaidah Tidak mendengar dari ayahnya Wa qabruwi lahu Bi senadin akhar Suhaihin mausul Dan kami Benar-benar diriwayatkan Tentang asar tadi Dari Abdullah bin Mas'ud Dengan sanat lain Yang suhaih dan mausul Tidak mursal Akhbaranahu Abu Abdillah Al-Hafiz Haddathana Abu Abbas Muhammad bin Ya'bub Haddathana Ibrahim bin Marzuk Haddathana Uthman bin Omar An Syu'ba'an Mukharik Antarik Ibn Shihab An Abdallah Qala fiqali Awla mastumun nisa Sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud Berkata mengenai firman Allah Awla mastumun nisa Atau kalian bersentuhan Menyentuh istri-istri Abdullah bin Mas'ud Berkata Kaulan makna Dimana perkataan beliau Artinya begini Madunal jima Ini tidak sampai Berhubungan badan Yang mematalkan wudu Tidak sampai Berhubungan badan Yang penting bersentuhan Ini dalil Imam Syafi'i Dan Orang-orang yang Satu mazhab dengan beliau Sependapan dengan beliau Diriwayatkan Dari Sayyidina Ali Dari Ibn Abbas Berbeda dengan Penafsiran tadi Ada pun hadithnya Ali Maka kami Telah bercerita Kepada kami Umar bin Abdul Aziz Akhbarana Muhammad Ibn Al-Hasan Ibn Ismail As-Sarraj Haddathana Abdullah Ibn Rannam Ibn Hafs Ibn Ghiyath Haddathana Ali Ibn Hakim Al-Audi Akhbarana Syariq An Ash'af An Amir An Ali Radiyallahu anhu Sayyidina Ali Berkata Laysa fil qublati wudu Berkiuman itu Tak ada wudu Ini ikut Sayyidina Ali Jadi berkiuman Bersentuhan Tak ada wudu Gak batal Wama hadith Ibn Abbas Radiyallahu anhumma Ada pun hadith Ibn Abbas Radiyallahu anhumma Fakhbarana Ali Ibn Muhammad Ibn Abdillah Bin Bishran Akhbarana Muhammad Ibn Amir Ibn Al-Bakhtari Haddathana Ali Ibn Ibrahim Al-Wasiti Akhbarana Yazid Ibn Harun Akhbarana Dawud An Sa'id Ibn Jubair Kala Suatu kaum Duduk-duduk Di pinti Ibn Abbas Faqalatil Mawali Lalu Para pelajar Yang Mawali Para pelajar Mawali Ini artinya Para pelajar Yang Dari keluarga Atau Yang latar Belakangnya Budha Lalu dimerdekakan Kelompok Mawali Berkata Al-Mula Masuh Hiyallam Subilyat Al-Mula Masuh Persentuhan Di dalam Al-Quran Al-Mula Masuh Menisa Itu persentuhan Dengan tangan Waqalatil Arab Orang Arab Yang asli Berkata Hiyaljima Itu Berhubungan Badan Suami Istri Kata Yang Pelajar Pelajar Yang memang Latar Belakangnya Orang Arab Bukan Budha Faqaraja Al-Ibn Abbas Radiyallahu An Tiba-tiba Ibn Abbas Keluar Kepada Murid-muridnya Fa'zakaru Zalikalah Lalu Mereka Menyampaikan Kepada Ibn Abbas Tentang Perbedaan Pendapat Itu Faqalatil Ibn Abbas Berkata Guliba Farikul Mawali Kelompok Mawali Kelompok Budak-budak Yang dimerdekakan Itu kalah Yang benar Adalah Mula Masah Itu Jima Berhubungan Badan Ini kata Ibn Abbas Ibn Abbas Berkata Kami Berdiskusi Tentang Persentuhan Faqala Unasun Minal Mawali Lalu Orang-orang Dari Kelompok Dari Faksi Mawali Berkata Laisa Minal Jima Itu Persentuhan Itu Bukan Jima Tapi Persentuhan Biasa Kelompok Murid-murid Dari Kalangan Arab Berkata Persentuhan Yang Batalkan Itu Berhubungan Badan Sa'ad Bin Juber Berkata Aku Sampaikan Itu Pada Guru Ibn Abbas Ibn Abbas Bertanya Kamu Ikut Faksi Yang Mana Yang Batal Apa Yang Enggak Batal Kudu Aku Berkata Ma'al Mawali Aku Ikut Faksi Mawali Yang Mengatakan Batal Bersentuhan Membatalkan Wudu Ibn Abbas Berkata Menyampaikan Menyampaikan Dengan Bahasa Dengan Al-Quran Al-Quran Secara 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 Literal Bahwa Bersentuhan Laki Perempuan Membatalkan Wuduh Termasuk Berjuman Batal Itu Lebih Utama Daripada Pendapat Ibn Abbas Mengapa Lafad Itu Kalau Bisa Diartikan Secara Hakikot Maka Tidak Perlu Dilarikan Kepadalah Kepada Makna Majas Kalau Hakikot Itu Bisa Iza Lam Tata Azhar Al-Hakikot Maka Tidak Perlu Dilarikan Kepada Majas Itu Sesuai Dengan Penafsiran Umar Bin Al-Khattab Abdullah Bin Umar Abdullah Bin Mesmud Dan Bahasa Dari Aisyah Radiyallahu Anham Dari Jalur Hadith Selain Yang Disebutkan Tersebut Di Atas Bahwa Lam Masa Itu Artinya Bersentuhan Akhbarana Abu Abdillah Al-Hafid Akhbarana Abdullah Bin Muhammad Bin Musa Haddathana Muhammad Bin Ayyub Akhbarana Ibrahim Bin Musa Yahyia Bin Al-Mughira Haddathana Jarir An Abdil Malik Bin Umair An Abdil Rahman Bin Abilayla An Muad Ibn Jabalin Muad Bin Jabal Duduk Bersama Nabi Tiba-tiba Seorang Laki-laki Datang Laki-laki Berkata Ya Rasulullah Ma Takudu Fi Rajulin Ashab Min Murat La Tahillulah Falam Yada Syai'an Yusui Buhur Rajul Min Murat Hayat 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 Rasulullah dilakukan rasulullah s.a.w bersabda kamu harus wudu, wudu anhasanan dengan wudu yang baik lalu kemudian berdiri lakukan sholat artinya apa? rasulullah menyuruh sohabat, orang yang menyentuh perempuan yang tidak jima diperintahkan untuk berwudu ini berarti mendukung ayat tadi mu'ad bin jabal berkata dan Allah menurunkan ayat ini berkaitan dengan laki-laki itu dirikanlah sholat pada dua pinggirnya siang dan sebagian waktu malam mu'ad berkata laki-laki itu bertanya apakah ayat ini khusus laki-laki yang bertanya tadi atau bagi muslim yang lain rasulullah s.a.w bersabda itu bagi umat islam secara umum siapapun yang begitu berwudu lalu sholat berarti wudunya batal ini berdasarkan hadis ini ini menurut kita kemudian kelompok lain yang mengatakan bahwa bersentuhan tidak membatalkan wudu maka bagaimana wa rubba wastadallu bil hadis allazi haddathanahul ustaz abu tahir muhammad bin muhammad bin mahmish azziyati mungkin mereka yang mengatakan berciuman bersentuhan tidak batal dasarnya ini disingkat ya sesungguhnya nabi s.a.w mencium sebagian istrinya lalu keluar pergi sholat dan tidak berwudu berarti kalau begitu bersentuhan tidak membatalkan wudu maka bagaimana ini kata imam al-bayaki hadis ini kelemahannya kerusakannya ini tidak jelas bagi kebanyakan orang yang memang bukan ahli hadis orang yang bukan ahli hadis mungkin memandangnya hadis suhai hadis ini rusak dari dua alasan ahaduhumma yang pertama anna habib bin abi thabit lam yasmak min urwah bin azzubir fahu mursalon min hazal wajih habib bin abi thabit tidak pernah mendengar dari urwah bin zubir karenanya dari jalur ini hadis ini mursal terputus ini beliau menceritakan bahwa habib memang gak pernah mendengar dari urwah bin zubir banyak informasi mengenai itu kemudian apalagi wal akhar alasan yang lain urwah yang disebutkan tadi bukan urwah bin zubir urwah ini adalah seorang guru yang tidak jelas tidak dikenal yang dikenal dengan nama urwah al muzani riwayat ini do'if tidak suhih ini riwayat bahwa rasulullah s.a.w. mencium istrinya lalu tidak berwudu langsung sholat itu do'if tidak suhih karenanya imam syafi'i tidak mau menggunakan ini banyak jalur-jalur tapi do'if semua riwayatnya yang itu dijelaskan oleh imam al-bayh riwayat ta'if nah kemudian ada riwayat lagi ya riwayat lagi yang mungkin dijadikan dasar oleh mereka yang berpendapat bahwa bersentuhan itu tidak membatalkan wudu riwayat mana ini riwayat lain ya ini riwayat lain aku terbangun Rasulullah s.a.w kok tidak ada di sampingku tadi tidur dengan aku bangun tidak ada maka aku menuju masjid dengan tanganku tanganku aku pukulkan ke masjid karena memang rumah Rasulullah di depan masjid fa'waku'at ala akhmusi qodamaihi wahuwa sajidun tanganku terkena pada kedua telapak kaki Rasulullah s.a.w sedangkan beliau sedang bersujud ini Rasulullah wahuwa yakul beliau sedang berdoa ini artinya apa ulama yang mengatakan persentuhan laki-perempuan tidak batal dalilnya ini Aisyah tiba-tiba keluar cari-cari Rasulullah kena kakinya Rasulullah Rasulullah meneruskan saja solatnya tidak berhenti berarti persentuhan itu tidak membatalkan lutut ini riwayat ini nah kata Imam Al-Bayhaqi wal-ladhi suha minal hadith iyahtamilu ayyakuna baydahuma ha'ilun min thawbin bisa jadi Aisyah ini tidak menyentuh langsung tapi ada ha'il ada tabir ada tabir tidak menyentuh langsung bisa jadi ada tabir makanya Rasulullah tidak mengulang lututnya tidak membatalkan solatnya karena ada tabir nah ini artinya apa pendapat yang mengatakan bahwa bersentuhan dengan istri membatalkan lutut itu lebih berhati-hati dan dalilnya kuat berdasarkan hadith berdasarkan apa yang diterangkan oleh Imam Al-Bayhaqi dalam kitab Al-Khilafiyah ini kitab ini menjelaskan dalil-dalil mazhab syafi'i yang berbeda dengan mazhab lain terutama mazhab Imam Abu Hanifah berdasarkan berdasarkan Al-Quran dan hadith jadi para pelajar perlu membaca kitab ini agar faham terutama para pelajar Nusantara agar faham dalil-dalil mazhabnya mazhab Imam Syafi'i radiyallahu'an nah tapi biasanya kita kalau melaksanakan umrah atau haji kita tidak ikut Imam Syafi'i ikut Imam Hanafi'i ikut Imam Hanbali yang mengatakan wudu tidak batal mengapa biar kita cepat selesai tawafnya kita agak capek-capek tapi kalau sehari-hari ikut Imam Syafi'i karena lebih berhati-hati dan dalilnya kuat mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh